Halo Sobat Pertarung, jumpa lagi di Radar Pertarung Gue kembali menemani kalian Dengan rangkuman seputar informasi yang meredah panas Baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Kerusuhan menjelang konferensi pers UFC 279 Yang melibatkan Hamzat Simaev masuk ke dalam babak baru Setelah komisi olahraga Nevada ikut ambil bagian Kerusuhan yang terjadi pada Kamis 8 September 2022 itu memang cukup menggegerkan Dana White menjelaskan bahwa kerusuhan berawal dari dua petarung Yakni Hamzat Simaev dan Kevin Holland Setelah itu keributan juga menjalar ke kubu Neddias Beberapa laporan menyebut bahwa Hamzat Simaev sempat menendang Holland Limparan botol juga terjadi dalam kerusuhan tersebut Akhirnya, konferensi pers yang sudah direncanakan terpaksa harus dihentikan karena alasan keamanan Kerusuhan yang terjadi di UFC 279 ini ternyata Ditanggapi serius oleh Komisi Olahraga Nevada Pada hari Senin 12 September Mereka merilis respons atas kerusuhan tersebut Komisi Olahraga Nevada mengaku tengah menjalankan proses penyelidikan Ketua Komisi Olahraga Nevada Stephen Jig, Klobek, dan Direktur Eksekutif Jeff Mullen Menyadari bahwa konfresi pers UFC Pada hari Kamis 8 September kemarin dibatalkan pada pertengahan acara Beberapa laporan mengatakan bahwa terjadi keributan dalam acara tersebut Yang melibatkan petarung berlesensi serta asosiasi mereka Ketua Komisi sudah berkomunikasi dengan pimpinan UFC karena kejadian ini Untuk saat ini, Komisi Olahraga Nevada dengan bantuan UFC tengah menginvestigasi kejadian tersebut Jika petarung yang berlesensi terbukti melakukan tindakan yang tersesuai Maka akan ada tindakan pendisiplinan kepada semua yang terlibat Tulis Komisi Olahraga Nevada Dengan rilis dari Komisi Olahraga Nevada tersebut Maka kerusuhan yang melibatkan Hamzat Cimaev ini memasuki babak baru Para petarung yang terlibat kini diintai sanksi Andai terbukti melakukan tindakan di luar aturan Beberapa sanksi yang mungkin saja bisa mengenai Cimaev dan petarung lainnya Antara lain, dendah, larangan bertarung Hingga penolakan pendaftaran baru serta perpanjangan lisensi Meski perang seperti trash talk cukup wajar terjadi Secara tindakan yang mengarah ke fisik Akan mencederai olahraga tarung tangan kosong Serta sangat tidak bisa diterima Lebih jauh lagi, tindakan fisik juga merupakan pertanggungjawaban sosial dan kriminal Komisi Olahraga Nevada akan bertindak kegas Untuk menjaga keamanan dan meningkatkan kualitas olahraga tarung tangan kosong di Nevada Komisi Olahraga Nevada akan memberikan sanksi kepada petarung Yang terbukti melakukan kekerasan fisik di luar arena Berupa dendah, pelarangan bertarung, penolakan lisensi baru maupun perpanjangan Tutup Komisi Olahraga Nevada Komisi Olahraga Nevada memang sudah terkenal Tegas dalam mengambil keputusan Di UFC 229 pada tahun 2018 Habib Nurmangomedov pernah mendapatkan sanksi dari mereka Saat itu, Habib Bak kerasukan dan menyerang di Londonis Seusai mengalahkan Conor McGregor Dengan keputusan akhir, ia dijatuhi dendal 500 ribu USD atau sekitar 7,4 miliar rupiah Dan larangan bertarung di daerah Nevada selama 9 bulan Kineradar Petarung memproduksi baju Radar Pikewear Yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian Dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Kita masuk ke kabar lain Mantan wasit yang sekarang menjadi komentator UFC John McCarthy Memberikan pendapatnya mengenai insiden Hamzat Cimaev kelebihan berat badan Di UFC 279 Hamzat bisa dibilang bersikap tidak profesional di ajang tersebut Ia seharusnya tampil mengawal main event Hamzat Cimaev justru tidak memenuhi batas berat badan di kelas welter Cimaev beralasan dia menghentikan proses penurunan berat badan atas saran dokter Dokter disebut menganjurkan petarung swedia itu untuk menghentikan penurunan berat badan Karena telah mengalami dehidrasi Perkataan Cimaev itu mengganggu John McCarthy Hal yang mengganggu McCarthy adalah sikap Hamzat Cimaev yang menyalahkan saran dokter Padahal seharusnya Cimaev melakukan intropeksi diri Karena tidak bisa bertindak secara profesional Oleh karena itu, menurut McCarthy Menyalahkan saran dokter sebagai penyebab Cimaev gagal mendapatkan berat badan di kelas welter Hanya omong kosong Ini hanya omong kosong Hentikan berbicara seperti ini Benar-benar omong kosong Aku tahu dokter yang mereka bicarakan Aku tidak ingin menyebut namanya Tetapi dia bekerja untuk UFC Dan dia seorang pria yang hebat Aku menyukainya Rupanya dia menyuruh Cimaev berhenti Karena sudah mengalami dehidrasi Apa yang seharusnya dikatakan dokter dalam situasi seperti itu Apakah dokter seharusnya bilang Tidak, ayo teruskan sampai sukses Atau sampai anda masuk rumah sakit Lanjut McCarthy Kejadian ini tentu tidak bisa dijadikan alasan secara terus menerus bagi seorang fighter Untuk membela gagalnya ia mencapai berat batas divisinya Melainkan semua itu bergantung pada seorang fighternya sendiri Diluar dari masalah berat badan Hamzat Cimaev telah bertransformasi Menjadi penyihat baru di ajang UFC Usai event penuh dramanya beberapa waktu lalu Cimaev memang mendapatkan sambutan kurang mengenakan Dari para penggemar yang mendatangi tim Mobile Arena Nevada Amerika Serikat Bertarung melawan Kevin Holland Perjalanan Cimaev ke pertarungan tersebut penuh drama Sebelum insiden itu juga Hamzat sudah bermasalah Dengan petarung kelas menengah Paolo Costa Tak berhenti sampai disitu saja Keributan lain yang membuat konferensi pers dibatalkan Hingga polemik berat badan membuat kesan Cimaev kian buruk Mantan petarung Michael Bisping Bahkan sampai menyebut UFC Kini punya penyihat baru yang bernama Hamzat Cimaev UFC resmi punya penyihat baru Tentu saja aku berbicara tentang Hamzat Cimaev Oke Bisping Bisping lantas menyeroti sorakan para penggemar Yang melihat pertarungan Cimaev vs Holland Menurutnya sorakan mengganggu seperti itu Belum pernah dia saksikan sebelumnya Meski begitu Cimaev menunjukkan mental yang luar biasa Petarung UFC dengan julukan si serigala tersebut Sama sekali tidak terganggu dengan sorakan penonton Selepas mengalahkan Kevin Holland Cimaev bahkan langsung berani bicara besar lagi Mengenai menghabisi petarung-petarung lainnya Ayolah harus diakui bahwa sorakan dari penonton saat dia keluar Sungguh tidak pernah aku lihat sebelumnya Itu sungguh menjengkelkan Itu sungguh menyerang mental Tetapi dia tidak peduli Setelah dia membalikan sorakan penonton Dengan kemenangan atas Holland Dia mulai banyak bicara Bicara mengenai membunuh orang-orang Menariknya Michael Bisping sama sekali tidak masalah Dengan kesen penjahat yang kini melekat pada Hamzat Cimaev Pensiunan petarung yang pernah menjadi juara kelas menengah UFC itu Malah menyukainya Aku sungguh menyukai hal tersebut Dia sungguh menjadi pria yang jahat Seperti penjahat yang ada di film James Bond Ungkap Bisping Terlepas dari hal itu Hamzat Cimaev memang tampil luar biasa Pada UFC 279 Komentarnya selepas bertarung bahkan lebih arogan lagi Karena dia tidak keberatan jika diminta pelatihnya naik hingga ke kelas berat Aku akan pergi dan mendengarkan kata pelatih Jika dia bilang aku harus ke kelas welter Maka aku akan kesana Jika dia bilang harus ke kelas berat Maka itu juga tak masalah Aku tak berduli Aku akan berlatih sesuai yang dia minta Kami akan berlatih dengan keras dan tanpa lelah Tidak ada hal lain yang aku lakukan di dunia ini Berlatih adalah hidupku Tutup Hamzat Cimaev Sekian kabar yang dapat gua sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune